Terima kasih telah menonton Tentang tugas Satgas Pangan dulu Yang pertama adalah Satgas Pangan ini dibentuk oleh Bapak Kapolri Karena ada amanat dari Bapak Presiden ketika rapat terbatas Bapak Presiden minta Polri untuk ikut mengamankan, stabilkan harga pangan Oleh sebab itu Bapak Kapolri mengeluarkan surat perintah Dan berdasarkan surat perintah yang pertama bulan Februari kemudian direvisi Karena ditambah dengan Subsatgas, ada Subsatgas Lidik, Subsatgas Sidik Dan Subsatgas Humas serta Bimas Surat perintah Kapolri nomor 1464 bulan 7 2017 tanggal 12 Juni Tentang penunjukan tim Satgas untuk melakukan GAKKUM Serta perbaikan sistem yang tergabung dalam Satgas Penanganan Perkara Mafia Pangan Satgas Pangan ini terdiri dari Satgas Pangan Pusat dan Satgas Pangan di daerah Sampai ke tingkat Polres Kebetulan Satgas Pangan Pusat yang ditunjuk saya Saya juga tidak tahu kenapa Bapak Kapolri menunjuk saya Apakah beliau Waktu itu saya menjadi wakil kepala badan intelijen Saya wakil kepala intelijen Ditunjuk menjadi Satgas Kemudian saya pindah ke kepala divisi umas Saya sudah minta turun Saya kembalikan Bapak Kapolri saya fokus saja di divisi umas Tapi perintah beliau tetap lanjutkan Karena ini masih ada tugas yang harus diemban Dan sampai sekarang surat perintah itu tidak dicabut Untuk Satgas daerah Dipimpin oleh Direktur Reskrim Khusus Reskrim Khusus Anggota-anggotanya juga sama Ada Sub Satgasda Sidik, Lidik, Bimas dan Humas Untuk tingkat Polres dipimpin oleh Kasat Reskrim di tingkat Polres Jadi ibu bapak sekalian Di Indonesia ini ada 33 polda Ada sekitar 500 polres Yang siap untuk melaksanakan tugas Sampai dengan Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Tugas Satgas Pangan Di antaranya adalah monitor perkembangan harga bahan-bahan pokok Yang kedua Monitoring kenaikan tingkat situasi Kenaikan harga bahan-bahan pokok itu sendiri Kami koordinasi dengan BPS Kemudian melakukan pengecekan ketersediaan distribusi pangan Untuk menghindari kelangkaan barang Dan yang keempat Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap rantai distribusi ketersediaan stok bahan-bahan pokok Mereka memberi asaran dan melakukan gagum terhadap pelaku usaha Mungkin ibu dan bapak sekalian sudah melihat di tayangan televisi Terutama tadi pagi Beberapa kapolda sudah mulai melakukan pengecekan di lapangan Karena kemarin hari Senin Bapak Kapolri memimpin Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Menteri Perindustrian Kemudian Menteri Perdagangan Diwakili oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dirut Bulog Pak Jarod hadir Kemudian Ketua KPPU Pak Sarkawi juga hadir Nah kemudian Kita VIKON Video conference dengan seluruh kapolda di seluruh Indonesia Dimana di polda-polda juga dihadiri oleh Dinas-dinas terkait Yang dilakukan oleh Satgas Bangan Baik tingkat pusat Maupun tingkat polres Dan tingkat polda Yang pertama-tama tentunya kita melakukan koordinasi Karena kita tidak bisa berjalan sendiri Kita mendapatkan masukan-masukan Maka kita koordinasi dengan stakeholder terkait Yang ada di wilayah Dengan tugas pokok yang Intinya adalah Melakukan preemptive Edukasi Dan yang kedua Preventive Pencegahan Ini adalah upaya-upaya Untuk membina Ya Baik itu Di tingkat Hulu Baik itu produsen Kemudian Para pelaku usaha Di tingkat distribusi Kita melakukan Preemptive Dan preventive Artinya kita membina Tapi kalau tidak bisa dibina Kita lakukan repressive Yaitu dibinasakan Ibu dan Bapak sekalian Khusus untuk beras Khusus untuk beras Ini Bapak Kapolri juga Menekankan Agar Menjadi Atensi Para Kapolda Dan para Kapores Kalau tadi Disampaikan mengenai HET Ini ada Sejarahnya juga HET itu memang Rapat Berapa kali ya Pak Man Empat Empat kali lebih Deadlock terus Empat kali lebih Deadlock Kemudian Saya ingat itu Bulan Agustus Istri saya Sedang terbaring Di rumah sakit Saya diminta Datang Di salah satu tempat Untuk hadir Rapat Masalah beras Itu hari-hari Libur Hari libur Saya datang Kira-kira jam Sebelah siang Bapak adik ya Saya jam Sebelah siang Datang Kemudian Kita bicara-bicara Deadlock lagi Masalah harga Eceran tertinggi Setelah Kita lobby-lobby Ada lobby setengah kamar Lobby setengah kamar Lobby satu kamar Dan mohon maaf Saya juga Sedikit ngotot Karena saya udah mau pulang Ke rumah sakit Karena saya yang Nginap di rumah sakit Waktu itu Bagi saya Bagi Satgas Pangan Saya tidak bisa Mengawasi Kalau harganya Fluktuatif Jadi di daerah sana Sekian Daerah sana Sekian Daerah sana Sekian Tidak bisa diawasi Artinya Kalau dibebaskan Betul Dengan Sistem ekonomi Yang liberal Tentu bebas Kita tidak bisa Melakukan pemantauan Saya mau naikkan sekian Terserah saja Dalam pikiran saya Mungkin Mohon maaf Kalau keliru Kalau tidak dibatasi Mungkin sekarang ini Sudah harga Harga beras Sudah mencapai 20 ribu lebih Karena Pasti Para penimbun Penimbun beras itu Akan menimbun Dengan harapan Dengan ditimbun Nanti pada waktu Harga tinggi Lepas Dia dapat untung Tapi kalau sekarang Dia mau nimbun Nimbun untuk apa Karena harganya Sudah dibatasi Harga Kalau dia masuk Di medium Harganya 9.450 Untuk Jawa Dan Bali Serta Lampung Untuk Premium Dengan broken Yang sudah ditetapkan Kemudian Ada beberapa Kriteria lain Menir Tingkat keputihannya Kemudian Kadar airnya 14% Itu Sud Dipatok 12.800 Padahal waktu itu Kita sepakatnya 22.500 Tapi oleh Menteri Perdagangan Dinaikkan menjadi 12.800 Nah Kalau tidak ada Batas ini Saya yakin Pasti harga naik Karena ibu dan bapak sekalian Kebetulan Saya juga berhadapan Dengan media Mungkin disini ada media Sebelum lebaran Kami kumpulkan Para Pemret Saya minta Kepada Pemret Tolong Jangan berandai-andai Maksud saya Begini Mereka selalu Mengatakan Biasanya Menjelang lebaran Itu kira-kira Masih 2 bulan lagi Biasanya Menjelang lebaran Harga 9 bagian Pokok akan naik Itu langsung Akan mempengaruhi Psikologi pasar Yang tadinya Dia beli aja Modalnya 10 ribu mungkin Dengan media Sudah mengatakan Akan naik Dia tahan dulu pak Jangan-jangan Nanti menaik Saya gak bisa Beli lagi nih Begitu ditahan Betul-betul Harga naik Makanya kami Kami minta Kepada Pemret Waktu itu Seluruh Pemret Kita undang Tolong Jangan Berandai-andai Dan kami Bukan mengancam Kalau mereka Menyatakan itu Dan tidak ada datanya Kita akan Proses Berarti Menyebarkan Berita bohong Dan alhamdulillah Menjelang lebaran kemarin Tidak ada Satupun media Yang berani Menyatakan Harga akan naik Karena mereka Melihat faktanya Kalau mereka Mengatakan Harga naik Karena kemarin Harganya sekian Sekarang harganya sekian Itu wajar Tetapi kalau mereka Harga akan naik Akan naik Akan itu kan berarti Berandai-andai Ini mempengaruhi Psikologi pasar Saya Kalau saya jadi Pedagang Saya berpikir Seperti itu Saya tahan dulu Siapa tahu Nanti Betul-betul naik Saya gak bisa Belanja lagi Oleh sebab itu Saya naikkan aja Nah Menjelang Hari besar Keagamaan Nasional Natal Dan tahun baru ini Kami juga Melakukan langkah-langkah Besok Kebetulan kami Diundang oleh Menteri Pertanian Tapi Waka Satgas Akan melaksanakan Rapat juga Dengan para Asosiasi Bahan Sembilan Bahan Pokok Dan berikutnya Nanti kita akan Rapat Dengan media Lagi Kita akan Ingatkan media Ya Moga-moga Tidak berandai-andai Lagi Ibu dan Bapak Sekalian Peran media Sekarang Luar biasa Yang Bohong Bisa benar Yang Benar Bisa dianggap Bohong Ya Oleh sebab itu Media-media Mainstream Sekarang Kadang-kadang Malah tidak Dipercaya Yang dipercaya Media sosial Tadi pagi Saya mendapatkan Berita Daerah Bintaro Hujan Keras Oleh sebab itu Sampai Pengendara Speedo Motor Semua pegangan Stang Ya kalau kita Enggak Enggak Ini Bintaro Bintaro Hujan Keras Tapi setelah Diteliti Oh ya dia Pegang Stang Kalau tidak Pegang Stang Jatuh Nah ini Berita-berita Seperti ini Kadang-kadang Memicu kita Meningkatkan Adrenalin kita Untuk lebih Apalagi Kalau ini Terkait dengan Kebutuhan Pokok Harga beras Harga gula Harga Daging Pak Karyawan Saya baru terima Informasi ini Sedang dalam Penyelidikan Ada yang Menjual beras Dia tidak Termasuk beras Medium Ataupun Premium Tapi juga Tidak menyatakan Dia beras khusus Dia jual Harganya 100 ribu Per kilo Jadi 2 kilo 200 ribu Ini sedang Dalam penelitian kita Dan sedang Dicek ke Apa namanya Ke Laboratorium Pak Kita cek ke laboratorium Kualitasnya Seperti apa Jadi Jangan sampai Konsumen Menjadi Bulan-bulanan terus Mohon maaf Konsumen Kadang-kadang Pada posisi Yang lemah Pak Alam Syah Mereka Tidak bisa Protes Tidak bisa Melakukan upaya Seketika Ketika mereka Mendapatkan itu Walaupun Mereka mengatakan Itu kan pilihan Silahkan milih Kalau punya duit 200 ribu 300 ribu Dibeli Tapi kan bukan itu Maksudnya Dengan melakukan Kebohongan publik Mereka sudah melakukan Tindak pidana Ya Nanti kita akan Cek Pak Nanti kita akan Koordinasikan Kita selalu Koordinasi dengan Semua Stakeholder Pak Ibu dan Bapak Sekalian Untuk harga beras Ini kita Melakukan Pemantan terus Saya berapa kali Sudah Secara Diam-diam Saya datang ke Food Station Koordinasi dengan Pak Arief Koordinasi dengan Teman-teman Di PIBC Jakarta Sekarang menjadi Barometer Tapi fakta Memang Sekarang ini Harga gabah Di beberapa tempat Memang di atas 5 ribu Kalau di atas 5 ribu Harga produksinya Pasti di atas 9.450 Dan ini Tidak memungkinkan Untuk dijual Medium Ya Pasti mereka akan Meningkatkan menjadi Premium Jadi Kalau ada Isu Bahwa Medium Dinaikan Premium Mungkin saya Tidak sependapat Karena memang Harga gabah Sudah di atas 5 ribu Masalahnya Ibu dan Bapak Sekalian Di beberapa Sentra produksi Seperti Klaten tadi pagi Udah dinyatakan 300 hektar Kuso Karena banjir Di Indramayu Saya kebetulan Mantan Kapolres Indramayu Jadi saya Kubu-kubu Disana tuh Masih laporan Sama saya Kuku tuh Kepala Desa Pak Mereka laporan Pak Kami pusu Pak Kenapa Banjir Bukan Pak Kami kena Serangan Hama Ya Kemudian ada beberapa Tempat lagi Baru mulai Baru mulai Nah Ibu dan Bapak Sekalian Bisa bayangkan Kalau kita Sekarang Harga gabah Sudah 5 ribu Kemudian Nanti ini Panen Rendeng Itu baru mulai Akhir Akhir Januari Awal Februari Paling cepat Awal Februari Ada di beberapa Tempat Kami sudah Pantau Nah Dalam waktu Kurun waktu Yang sekian ini Bulog Tidak bisa Menyerap Serapan Bulog Normalnya Berapa Pak Sehari 5 ribuan 5 sampai 7 ribu Kemudian Yang Didistribusikan Ke Cipinang Rata-rata Adalah 2 ribu Sampai 2.500 Ton Per hari Hari ini Kami Pantau Tadi pagi Yang kemarin Itu hanya Sekitar 1.500 Sampai 1.600 Nah Ini akan Menjadi Perhatian kita Untuk melakukan Penelitian Ada apa Ini Apakah Memang Tadi Produksi Kurang Atau Ada permainan Di rantai Distribusi Kalau Memang Itu Di tingkat Petani Produsen Memang Tidak ada Barang Ataupun Produksi Kurang Pasti Kita Memahami Dan Kami Akan Koordinasi Dengan Bulog Berapa Stok Bulog Yang Bisa Dilepas Untuk Operasi Pasar Tetapi Kalau Itu Ada Permainan Di rantai Distribusi Itulah Tugasnya Satgas Pangan Kami Akan Melakukan Tindakan Tegas Manakala Mereka Sudah Tahu Ini Akan Menjadi Apa Namanya Pemburu Pemburu Rente Nah Ini Yang Menjadi Target Kita Kami Mohon Doa Dan Mohon Dukungannya Bahwa Satgas Pangan Terus Terus Mengawal Tidak Hanya Beras Tetapi Juga Berbagai Kebutuhan Pangan Kebetulan Besok Kami Diudang Di Kementerian Pertanian Masalah Daking Kemudian Susu Juga Susu Juga Menjadi Masalah Karena Kita Masih 3,6 Juta Ton Setahun Import Produksi Susu Kita Hanya 19% Ibu Bapak Bapak Sekalian Yang Ada Di Ruangan Ini Mungkin Kalau Ditanya Angkat Tangan Yang Tiap Hari Minum Susu Mungkin Tidak Ada 50% Termasuk Saya Saya Gak Suka Susu Tapi Untuk Anak Anak Kita Kedepan Kalau Kita Tidak Memberikan Nutrisi Yang Baik Kita Akan Mendapatkan Generasi Generasi Yang Yang Berat Apalagi Kalau Mendengar Ceritanya Pangdam Tiga Siliwangi Pak Donio Monardo Jadi Ngeri Ngeri Sedap Saya Beliau Cerita Sungai Citarum Itu Sungai Citarum Itu Sudah Tercemar Logam Berat Termasuk Merkuri Dan Itu Berlangsung Sudah Bertahun Tahun Yang Paling Sedih Adalah Air Citarum Itu Menjadi Bahan Baku Airnya DKI Artinya Ibu Ibu Dan Bapak Sekalian Kalau Kita Minum Air Bukan Air Kemasan Itu Sudah Sudah Mengandung Merkuri Kalau Kita Sering Minum Yang Mengandung Merkuri Kita Jadi Pelupa Kita Jadi Apa Namanya Jadi Oon Itu Betul Pak Apakah Kita Mau Generasi Kita Nanti Kedepan Seperti Itu Air Ini Juga Mengalir Ke Sungai Sungai Kecil Dan Mengaliri Sawah Sawah Kita Nanti Tercemar Merkuri Ini Memang Harus Kepedulian Kita Semuanya Saya Sangat Mendukung Pak Pangdam Siliwangi Yang Melakukan Revitalisasi Dan Normalisasi Sungai Citarum Itu Satu Yang Bagus Kali Moga Moga Didukung Oleh Seluruh Komponen Masyarakat Saya Lanjutkan Ibu Dan Bawah Sekalian Saya Satgas Pangan Mempunyai Subsatgas Lidik Dan Subsatgas Sidik Tentunya Kita Menerapkan Undang-Undang Yang Ada Yang Pertama Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Undang-Undang Nomor 18 2012 Tentang Pangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Horti Kultura Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 3199 Tentang Pemberantasan Korupsi Dan TPPU Tahun 2010 Nomor 8 Serta Undang-Undang Ini Terkait Artinya Kita Bisa Menjaring Dengan Berbagai Aturan Untuk Menegakkan Hukum Selanjutnya Langkah Apabila Kita Mengedapatkan Harga Bahan Pokok Yang Naik Yang Seperti Saya Katakan Tadi Secara Sekilas Tapi Ini Saya Detilkan Kita Melihat Dulu Apakah Ada Dugaan Bidana Lakukan Dugaan Bidana Kita Lakukan Penegakan Hukum Kemudian Kita Koordinasi Terkait Untuk Operasi Pasar Kalau Memang Ada Yang Memang Sudah Membutuhkan Saya Mendapat Laporan Setiap Hari Dari Seluruh Satgas Hari Ini Yang Sudah Melakukan Operasi Pasar Ada Di Beberapa Daerah 56 56 Dari 182 Pasar Yang Mencatat Sudah 52 56 56 Dari 182 Kemudian Kami Juga Punya Tim Analis Di Sekretariat Operasi Kita Melakukan Analisa Penyebab Berganek Di Antarnya Seperti Tadi Memang Produksi Berkurang Pasokan Terbatas Atau Mungkin Ada Hambatan Di Distribusi Dan Sekerang Kemudian Kita Melakukan Koordinasi Untuk Cek Stok Di Gudang Gudang Baik Di Gudang Bulog Kita Melakukan Koordinasi Maupun Di Gudang Gudang Swasta Yang Mereka Menyatakan Bahwa Ini Gudang Bahan Pokok Pasti Kita Akan Cek Dan Sebetulnya Rekan Rekan Di Wilayah Sudah Tahu Apa sih Pemainnya Bahan Pokok Tidak Jauh Jauh Dari Situ Paling Paling Kalau Tidak Bapaknya Turun Ke Anaknya Kemudian Kita Juga Melakukan Pendekatan Ke Produsen Petani Distributor Dan Pedagang Di Pasar Itu Pengalaman Pak Menteri Pertanian Yang Kemana Mana Selalu Diceritakan Pak Menteri Pertanian Pagi-pagi Nilpun saya Waktu itu Menjelang Menjelang Lebaran Beliau Rupanya Incognito Ngecek Pasar Keramat Jati Beliau Sampaikan Pak Saya di Keramat Jati Baik pak Saya nyusul pak Saya nyusul Saya cari Beliau sudah Di dalam Sudah di dalam Pasar Ngecek Garga Gar Bawang Ada Cabai Rawit Waktu itu Cabai Rawit Lagi Hot Sampai 200 Ribu Bulan Maret Tapi bisa Turun Alhamdulillah Setelah Beliau keluar Pasar Beliau Ngajak Saya Pak Setiok Kita Lihat Ini Ke Toko Itu Tadi Saya Nanya Harga Bawang Putih Harga Bawang Putih Eh Mas Mas Ini Tadi Saya Nanya Harga Bawang Putih Berapa Tadi Dia Tidak Jawab Wah Enggak Pak Ini Pak Enggak Tadi kamu Bilang Berapa Tadi Rupanya Pak Menteri Ngecek Pagi-pagi Itu Harga Bawang Putih 45 Ribu Kemudian Pedagangnya Ditanya Kamu Ambil Dari Mana Malah Nanya Balik Bapak Mau Beli Berapa Kau Nanya Nanya Ya Satu Kilo Dua Kilo Kalau Satu Kilo Dua Kilo Nanya Nanya Pak Menteri Itu Menteri Nah Kemudian Ngajak Saya Kesitu Coba Ngomong Sekarang Harganya Berapa 32 Ribu Wah Ini Gara-gara Saya Ngajak Pak Setio Ini Pak Dines Pakai Bintang Dua Harganya Turun Jadi 32 Ribu Ini Dibawa Terus Sama Pak Menteri Pertanian Kemana Mana Jadi Artinya Mungkin Mereka Juga Melihat Kesempatan Kalau Di Teori Kejahatan Ada Niat Dan Kesempatan Pasti Terjadi Crime Nah Kalau Ini Pedagang Lihat Kesempatan Cari Untung Kalau Ada Kesempatan Bapak Ini Kira-kira Ini Bisa Dianun Ya 45 Bapak Mau Enggak 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 Pastikan Nawar Turun Sudah 40 Padahal Sudah Untung Banyak Harga Pasaran Waktu itu Memang 32 33 Ya Saya Kira Itu Bapak Ibu Sekalian Khusus Untuk Harga Beras Tentunya Kami Juga Akan Memantau Kalau Tadi Sampaikan Ada Kegelisahan 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 Mas Kami Tetap Akan Menampung Aspirasi Aspirasi Itu Tapi Kalau Kita Melihat Fakta Dan ini Saya juga Mendapatkan Masukan Masukan Dari Beberapa Pelaku Pelaku Usaha Kalau Tidak Ada HET Mungkin Sudah Katakanlah Jebol Harga Beras Sekarang Sudah Melambung Tinggi Tidak Karuan Kita Tidak Bisa Mengendalikan Termasuk Minyak Goreng Sudah Di HET Kemudian Gula Pasir Gula Pasir Gula Pasir Minyak Goreng Daging Untuk Daging Beku Nah Daging Ini Ada Spesifik Ini Saya Mungkin Mohon Waktu Sedikit Daging Itu Hasil Cek Di Lapangan Daging Beku Dari Bulog Itu Daging Kerpo Harganya 65.000 Tapi Sampai Di End User Kira-kira 80.000 Maksimal 80.000 Tapi Ibu Dan Bapak Sekalian Jangan Salah Ini Namanya Ulah Berdagang Juga Jadi Daging Beku Itu Ditowing Dilembutkan Kemudian Dioles-olesi Lagi Darah Jadi Seolah-olah Daging Segar Dijual Berapa 120.000 Coba Bayangkan Untungnya Berapa Ngambil Dari Bulog 65 Kemudian Dijual 120.000 Ya Nah itu Nipu juga Menipu Konsumen Lagi Yang Begini-begini Tidak Boleh Dibiarkan Ya kita Bina Tapi kalau Tidak Bisa Ya tadi Bina Sakan Bina Sakan Dalam artian Tidak Melakukan Lagi Pak Karena memang Masyarakat Pak Kadang-kadang Tidak Tahu Mungkin Yang tidak Biasa Mohon maaf Kalau Daging kerbo Itu Di wilayah Pantura Sebelah Jawa Tengah Sanai Pantura Pati Kudus Itu Pak Lebih biasa Makan Daging kerbo Pak Saya kebetulan Daerah-daerah Sana Pak Saya Daerah Kampung Saya Di Genuk Sayung Dekat Demak Sana Jadi Kalau makan Daging kerbo Biasa Nah ini Yang harus kita Antisipasi Kalau untuk Daging Sapi Segar Memang Masalahnya Masih pelik Harus kita Bicarakan Kita harus Duduk Bersama Karena Tidak Mungkin Dijual Di tingkat End user Di bawah 80 ribu Ya betul ya Pak Karyawan ya Karena Impornya Berapa Kemudian Kalau ngambil Dari NTT Berapa Masih Hitung-hitungannya Masih gak masuk Harga Harga Daging Ya Harga Daging Sapi Di NTT Satu kilo Hidup itu Sudah Sekitar 42 42 43 Ini saya Polisi Tapi Ngomongi Daging Juga Ngomongi Beras Tapi Karena Satgas Pangan Jadi Harus Belajar Amin Jadi Kalau 42 43 Per kilo Hidup Begitu Dipotongan Hanya 20% Yang Bisa Dijual Lain kan Karkas Ya Jadi Kali 2 Tambah 10% Ya Ongkos Produksinya Sudah 90% Lebih Belum Ada Transportasi Yang Lain-lain Pasti Mereka Juga Cari Untung Pasti Di atas 100 105 110 Nah Ini Makanya Daging Sapi Segar Tidak Bisa Dijual 80 000 Pak Ini Mungkin Masukkan Untuk Bapak Presiden Minta 80 000 Kelihatannya Masih Belum Bisa Jumlah Sapi Ini Kembali Lagi Kedata Jumlah Sapi Kita Yang Siap Potong Sampai Sekarang Masih Tidak Jelas Jumlahnya Ada Yang Siap Disebut Dengan Siap Potong Dan Tunda Potong Karena Kalau Siap Potong Itu Memang Siap Untuk Dijual Tapi Kalau Tunda Potong Pak Nanti Tunggu Kalau Anak Saya Mau Sekolah Saya Jual Jadi Tidak Siap Dipotong Kalau Kita Bandingkan Dengan Jumlah Sapi Di Australi Mungkin Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Sapi Lebih Banyak Sapinya Nah Kita 250 Juta Penduduk Jumlah Sapi Kita Hanya Sekitar 14 Juta Terakhir BPS 14 Juta Memang Konsumsi Konsumsi Daging Di Kita Masih Terlalu Rendah Pertahun Ibu Dan Bapak Sekalian Demikian Saya Mohon Maaf Kalau Bila Ada Kekurangan Di Pertahun Jang time Terima kasih telah menonton!